Intro Hari ini kita masih ada di Computex di hari ketiga di Taipei Dan kita dapat undangan dari Enarex untuk berkunjung ke booth mereka Kita ada di hall 1 di pintu masuk entrance yang J Yuk kita langsung cek ke sana Di belakang kamera ada mas Griffith ya Oke, yuk mas Intro Nah, kita ada di pintu masuk Kita akan masuk dan kita cari boothnya ya Kalau informasinya sih di J nomor 10 sekian, yuk Ini untuk suasana di lantai 1 di hall 1 ya Di hall 1 di bagian lorong J Intro Nah, ini untuk booth dari Enarex Dia bersebelahan dengan ada Edak Power Dan ada VGU Pro Gamer Square Tapi kita nggak akan kedua stand booth yang itu kita hanya akan ke Enarex Kita keliling dulu, kita cek apa sih produk yang mereka bawa di sini Nah, hari ini kita akan kenalan dengan engineer atau produk desainer dari Enarex Halo, Mr. Ava Halo You want to say to our customer, our viewer in Indonesia Yeah Hello, hello Indonesia Nice to talk with you And nice, I'm really honored to present you our new brand Enarex Okay, maybe you want to introduce us about the Enarex and your vision and mission and how about your new logo in the Enarex Yeah, for Enarex, it's a brand that's already been many many years and it's a really new circle brand that it burns about the love we have for the people The people and how we grow together with the things that help us to grow So, our new image, it's a big E Big E, okay It's a big E, so a little bit abstract, you can say Okay You can see the E, but not so much Okay And the different Enarex, because it's Enarex, it's energy Energy Yeah, it's an E, you can select the word you want Okay It's our slogan, which is from us Okay To the user To the user Okay, before that, after we thought, you see a new experience about it, a new experience, a fair price Yes Maybe you can explain to our customers Of course What we're doing, what we're designing for the Enarex products is to offer a really experience, a really high premium experience Okay But we care about the user, we care about the customers Okay What we want is premium feeling Premium feeling on One of the best experience when you use our product, but with a fair price Fair price Yes So be in touch with the user, what they need Okay So be fair with them So it means the good product, new experience How you're feeling when you're using an Enarex product, but with a fair price Yes Exactly This is really important because Okay Many other products or brand, you know, you always have to pay the brand tax, you can say Okay So we are from user to the user Okay So we want to be fair Okay All of the, and honest So all of the, of what you see, it is what it is Okay, Mr. Rafa, can I call you Raphael? Raphael Oh, Raphael, Raphael Okay, so yeah, the logo, it is, if you look at the logo, it just remember Enarex Yes Good product, good experience Yes And absolutely, with a fair price Yes Okay, thank you very much Okay, thank you very much to introduce, and how about Indonesian market, Enarex? It's already, you can find already some Enarex products, like some power supplies, and there are some cases, and in the near future, okay, expected from all the range of products in Indonesia, for everyone to check it, okay, and you can check it also in the near future, okay. In the local stores, local IT stores, and also in your website, okay. You can check every model with a petification, videos, and so. Okay. So thank you very much. Thank you, thank you very much. See you next time. See you next time. See you next time. Well, product Enarex ini sudah tersedia di Indonesia, dan akan segera masuk di bulan Juli atau Agustus untuk produk-produk yang baru. Kita langsung objek apa aja yang di dalam, yuk! Nah, kita bahas dulu pertama sih dari power supply ya. Jadi, Enarex ini juga mereka menyediakan power supply. Konon mereka memproduksi power supply-nya mereka sendiri, dan sudah berlabel 80 plus bronze dan 80 plus gold. Oke, ini untuk seri entry-level ada seri AXIS, Enarex AXIS L1. Ini 80 plus white. Ini untuk entry-level jadi basic untuk rakitan kita yang mungkin butuh sekitar 550 watt. Mereka juga sudah menyediakan solusi. Selanjutnya di sini ada di middle level, di medium level. Ini prime, prime L1. Ini dengan kapasitas 750 watt. Ini 80 plus bronze dan sudah sertifikasi. Nah, untuk kalian yang cinta warna putih, nanti kita gabung sama casing jadi cakep banget. Ini ada Enarex dengan seri prime L5, 850 watt. Ini sudah ATX 3.0, kemudian sudah untuk standar PCIe 5.0 juga. Ini full modular, 80 plus bronze kalau informasi yang ada di boot ini. Dan ini adalah salah satunya, berat ya, tapi bukan isinya batak. Mungkin kita akan minta untuk satu waktu kita review, kita bongkar dalemannya. Ini seri HKN-nya dari tipe Nexus. Ini di sertifikasi gold. Oke, untuk sini dia memakai single rail, 83.5 ampere. Ini full modular, ATX 3.1 dan sudah support untuk PCIe 5.0 yang terbaru juga. Ini untuk jajaran power supply dan segera akan tersedia di pasar Indonesia. Ini untuk power supply, sini dia nulisnya power supply, our fuel, your energy. Power supply di bagian sini sudah, ini nanti, ini nanti. Ini pembahasan khusus untuk casing karena mereka punya yang baru di line up casingnya. Kita masih ke bagian yang senang untuk fan atau yang senang air flow baik. Ini mereka punya seri XA12. XA12 ini ada dua model, jadi satu model yang seperti biasa, dia normal model. Dan yang menarik, mereka menyediakan juga di sini ada produk dengan model reverse blade. Saya izin ya, saya pegang dulu hal di Senin. Nah, ini model reverse blade dengan aksen RGB. Eneric memberikan LED di bagian sini untuk, jadi tidak lagi selain di frame, mereka di center bearingnya. Itu mereka kasih lampu LED dengan tipe 3-pin ARGB dan yang pasti sudah PWM. Untuk tipe yang dua ini, kedua tipe ini menyediakan warna. Sementara ini cuma frame berwarna putih dan warna hitam. Nah, ini ada head sync di sini. Ini kayaknya persiapan buat ini deh, G15 mungkin, tapi ini bisa dipakai untuk LGS 1700 AM5. No problem, ini support. Di sini ada enam heat pipe. Nah, untuk fan yang dipakai adalah seri dari XA12. Ini saya belum, tadi saya sudah informasi, mereka juga bakal menyediakan untuk warna hitam dan warna putih. Nah, yang menarik di sini, bentar saya coba angkat. Oh, ini. Jadi si head syncnya itu, bagian atas itu bisa dilepas, tapi be careful. Nah, yang menarik saya lupa bilang. Ini ada digital, jadi mirip dengan brand yang sudah beredar di brand lainnya. Ini ada digital untuk digital temperatur. Di bagian sini bisa dilepas. Oke. Nah, ini base yang sama. Ini yang ARGB dan ini yang full black. Dan yang full black ini tidak memakai display digital di bagian atasnya. Sama-sama enam hype, enam pipe, support LGS 1700 AM5 dan standar baru untuk LGA yang terbaru. Tapi ini prototype dan juga masuk produksi akan tersedia di pasar Indonesia. Selesaian head sync, kita pindah ke water cooling. Ayo, teman-teman udah penasaran kan? Nggak penasaran sih, karena beberapa udah ngeluarin juga. Tapi juga NRX ini juga punya water cooling yang memiliki LCD 2.1 inch. Ini di resolusi 480x480 pixel, support MP4. Dan mereka juga lagi ngembangin software sendiri untuk monitoring yang akan diintegrasi bersama dengan si water cooling all-in-one ini. Dan yang satu, ini kita punya tipe Vertex. Ini masih tipe prototype banget. Masih dalam pengembangan, khususnya untuk head yang ada di sini. Ini mereka masih bakal dirubah logonya, karena ini tadi ngobrol dengan si engineer-nya. Ini benar-benar masih dalam tahap untuk dikembangkan. Tapi bakal tersedia queue ini di bulan-bulan Juni-Juni lah. Dan mungkin sampai ke Indonesia di bulan Agustus. Oke, tersedia dalam warna hitam dan juga warna putih. Nah, ini tadi adalah rakitan PC yang dipakai di bootnya NRX. Di sini memakai water cooling Ecom, tipe Ecom. Nah, tipe Ecom ini tapi yang 360. Jadi, tiga fan ya. Software controller untuk LCD masih dalam pengembangan. Jadi, menunggu di sekitar bulan Juli ini sudah final product dan akan tersedia di pasar Indonesia. Demikian untuk produk dari head sink, water cooling, fan, dan power supply. Dan kita pindah ke produk yang paling oke dari mereka. Karena mereka lagi ngembangin casing. Mereka mengklaim casing ini adalah fair price. Jadi, mendapatkan produk dengan harga yang masuk di kantor. Jadi, nggak perlu kita beli casing yang mahal-mahal banget. Tapi kualitas bahannya biasa aja. Si NRX memberikan kualitas yang fair. Jadi, kualitasnya menyesuaikan dengan harga yang akan didapatkan oleh customer. Kita pindah di bagian depannya aja langsung ya. Nah, tadi saya udah jelasin dikit bahwa mereka punya produk unggulan. Yaitu, nih mereka punya produk unggulan yang bakal segera tersedia di pasaran Indonesia. Itu di bulan Agustus ini. Tahun ini ya. Bukan tahun depan, tahun ini. Nah, mereka ngembangin satu casing. Ini prototipe. Jadi, prototipe yang sudah masuk finalisasi untuk segera diproduksi. Perbedaannya di sini memakai kayu. Teman-teman pasti kan teringat dengan ada satu brand yang juga memakai bahan kayu di bagian front panel. Nah, dari NRX ini bakal diproduksi dengan dua tipe. Jadi, tipe yang memakai kayu dan tipe yang memakai mesh. Nah, teman-teman kalau sudah beli yang seperti ini. Pengen ganti ke mesh, NRX juga menyediakan. Produk ini sudah dilengkapi dengan tiga fan. Tiga fan ARGB. Tersedia dalam warna putih dan warna hitam. Tapi untuk teman-teman yang nggak pengen tiga fan. Itu mereka juga menyediakan satu produk. Satu casing dengan menyediakan satu fan di bagian belakang. Oke, tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu engineernya. Mr. Rafael. Di sini untuk front panel itu dia memakai USB 3.0 sebanyak dua. Saya bertanya, kenapa sih nggak dikasih USB Type-C? Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Type-C itu masih dalam pengembangan juga. Bakal ada revisi, tapi untuk yang bakal dipasarkan adalah seri ini dengan front panel 2x USB 3.0. Nah, casing ini juga tadi sudah saya sebutin bahwa punya tiga fan ARGB. Itu sudah integrated dengan hub ARGB. Nah, ini dia. Oke, ini casingnya sudah termasuk dengan hub untuk ARGB controller. Jadi, tinggal kita... Ini maksimum kita bisa taruh fan sampai dengan di bagian atas itu tiga. Tiga sudah include dalam casing, bawaan, dan kita masih bisa custom untuk nambah di atas power supply cover. Oke, ini model slid ya, slidding. Jadi, tetap hati-hati sih lepas ya biar nggak biar pecah. Oke, ini untuk bagian dalam sudah menyediakan Vega Holder. Jadi, Vega Holdernya bisa seperti ini. Nah, ini juga bisa turun dan naik dan kita sesuaikan kita bisa melepas mur di belakangnya untuk menaikkan. Ini full mesh, jadi memaksimalkan airflow di dalam. Casing tentunya di bagian bawah juga mesh. Oke, ini adalah seri Pulse. Nah, PM400. Ini support mainboard Micro ATX. Untuk Mini ATX sudah pasti oke. Kalau dari prototype ini atau final product yang bakal nanti akan di launching itu support satu SSD dan satu harddisk. Nah, kita sudah selesai dengan seri Pulse. Pastiin nanti kita akan update di bulan Juli atau Agustus kalau barang ini sudah tersedia di pasaran. Untuk harga kita belum dapat bocoran, tapi semoga harganya seperti yang mereka klaim bahwa fair price. Kita lanjut ke seri Pulse. Nah, ini seri Pulse bukan hanya memiliki Pulse yang support dengan mainboard Micro ATX, tapi juga Pulse yang support dengan mainboard ATX. Perbedaannya yang pasti ada ukurannya dan di depan ini sama, memiliki aksen kayu. Untuk corak depannya adalah mengambil corak dari logo NRX yang paling baru. Jadi, mereka baru rebrand untuk produk mereka sendiri. Enarek ini adalah salah satu produsen casing yang banyak memproduksi untuk beberapa brand. Dan akhirnya sekarang mereka memutuskan untuk membuat brand sendiri dengan rebrand ulang dari Enarek. Oke, casing ini adalah Pulse P800 yang support mainboard BTF. Ini sudah include 4 fan ARGB, include dengan hub untuk ARGB controller. Nah, jadi besok kalau teman-teman ngerakit mainboard Micro ATX dengan sistem BTF atau Zero dari punyanya EMSI, casing ini sudah support sekali. Nah, ini untuk si Pulse yang seri ini, ini tempered glass di bagian samping, sama persis dengan Pulse yang tadi Micro ATX. Ini untuk output di sini, untuk front panel, kemudian sudah ada reset dan... Nah, ini yang biasa ditanya nih, sudah input belum dengan Type-C? Sudah dikasih Type-C, full di bawah, bagian bawahnya adalah mesh. Ini adalah seri Prisma. Nah, perbedaan seri Pulse dan seri Prisma adalah, kalau seri Pulse itu adalah casing yang bagian depannya memakai mesh. Tapi kalau seri Prisma adalah, dia model V-Stank, di bagian depan itu tempered glass dan di bagian samping juga tempered glass. Saya izin untuk muter. Nah, seperti ini untuk tampilannya, ini fan yang dipakai juga adalah produk dari Enarek sendiri. Di bagian atas dari pore supply cover itu juga memakai mesh, jadi untuk maksimalin mengambil udara segar dari bawah untuk dikeluarkan melalui bagian atas. Oke, ini adalah seri Prisma untuk casing dari Enarek. Nah, itu adalah seri casing Enarek dan mereka punya satu casing yang tadi kita lihat di belakang. Kita kembali lagi, itu ada seri Zenith. Seri Zenith merupakan seri high-end yang dipasang oleh Enarek sebagai flagship dari jajaran casing yang mereka punya. Dan bila kita lihat di bagian belakang, yang tadi saya tunjukin, itu adalah seri Pulse PM400 yang bakal, bagian depannya itu bisa dirubah, Enarek ini dia akan spare untuk beli terpisah. Teman-teman mungkin bosan dengan model mesh tadi, bisa diganti dengan model kayu seperti ini. Nah, itulah untuk produk update dari Enarek di tahun ini dan semoga produk ini bakal segera tersedia dengan harga yang fair price. Oke, demikian untuk liputan kita di boot Enarek di Computex 2024. Terima kasih untuk undangannya dan sebisa mungkin juga kita bakal nge-review produk ini kalau udah sampai di Indonesia. Terima kasih udah untuk undangan kami datang ke sini. Saya Hotri, Vega Tech System Media tetap masih sama dong. Salam Vega Tech System Media, Yogyakarta tetap yang istimewa. Dadah!